Di sisi lain, Ling Bu Yi menemui Sang Kaisar dan melapor bahwa dalang dibalik penyelundupan senjata negara mereka itu ulah dari si Yau. Ia tadi malam telah menangkap saksi yang hendak dibunuh. Yang lebih parahnya lagi, semua senjata itu dijual ke Negara Su yang merupakan negara musuh mereka. Ia juga mendapatkan informasi bahwa Negara Su ingin melakukan pemberontakan kepada negara mereka. Ia pun meminta izin untuk menangkap si Yau beserta keluarganya karena ia yakin si Yau tidak bekerja sendiri, melainkan dalang utamanya merupakan ayahnya si Yau itu sendiri. Tentu saja Sang Kaisar memberikannya izin dan harus memberantas para pengkhianat yang berada di negara mereka. Sementara di tempat lain, jauh dari ibu kota, Zhong Jun, mantan kekasihnya Lu Yau, hendak menikah dengan si Yau. Namun kini ia bersembunyi di bawah kolong rumah yang ternyata si Yau melakukan kejahatan. Zhong Jun bersembunyi bersama adiknya dan ketakutan. Ia pun akhirnya sadar si Yau bukan pria yang baik, melainkan pria jahat. Di sana si Yau tanpa segan-segan membunuh semua keluarga Zhong Jun tanpa tersisa. Di sini si Yau melakukan kejahatan itu karena Zhong Jun lari di saat hari pernikahan. Itulah yang membuatnya menjadi murka dan membunuh semua keluarganya. Alasan Zhong Jun lari dari pernikahan karena ia bersama keluarganya baru tahu si Yau adalah pengkhianat negara yang menyelundupkan senjata. Maka dari itu si Yau membunuh mereka semua supaya rahasianya tidak terbongkar. Saat di malam hari, Sang Kaisar memanggil anak-anaknya. Di sana terdapat Putra Mahkota, Pangeran Kedua, dan Ling Bu Yi. Di sini mereka membahas mengenai keluarga Si Yau yang membunuh seluruh keluarga Zhong Jun yang di saat itu hendak melakukan pernikahan. Ling Bu Yi meminta izin untuk pergi menyelamatkan keluarga Zhong Jun dan menangkap keluarga Si Yau. Sang Kaisar memberikan izin dan juga memberikan 30 ribu pasukan untuk dibawa olehnya. Akhirnya Ling Bu Yi membawa pasukannya untuk pergi menjalankan misinya dan segera berangkat. Singkat cerita, satu bulan kemudian, ia kembali membawa berita bahwa keluarga Zhong Jun telah tewas terbunuh dan menyisakan Zhong Jun bersama adiknya saja. Sedangkan Si Yau bersama ayahnya sudah berhasil ia tangkap. Lalu perdebatan terjadi dikarenakan Ling Bu Yi akan menghukum mati ayah Si Yau. Beberapa petinggi kerajaan ada yang tidak setuju sebab ayahnya Si Yau memiliki jasa untuk negara mereka. Namun tetap saja Ling Bu Yi ingin menghukum matinya. Apapun yang terjadi, di sini Sang Kaisar tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perkataan Ling Bu Yi. Kemudian secara pribadi, ia mengintrogasi ayahnya Si Yau. Ia bernama Yong. Di sana, Tuan Yong percaya diri bahwa ia tidak akan dihukum mati olehnya. Sebab ia bersama Sang Kaisar merupakan sahabat. Ditambah lagi, negara saat ini bisa berjaya juga atas jasanya. Sesaat, Ling Bu Yi tidak membahas masalah itu. Ia pun membahas sebuah kota yang bernama Kota Gu, tempat kelahiran Ling Bu Yi. Dari sinilah sebuah fakta terungkap. Kota Gu di saat dulu diserang oleh negara Su. Semua pasukan mencoba melawan namun berakhir tewas. Hingga seluruh warga di Kota Gu tidak ada yang tersisa. Selain Ling Bu Yi bersama ibunya. Dan alasan kenapa pasukan Kota Gu bisa kalah berperang itu disebabkan Tuan Yong memalsukan senjata milik pasukan Kota Gu. Ling Bu Yi semakin murka karena pamannya juga ikut tewas terbunuh di kala itu. Tuan Yong lalu tertawa karena apa yang dikatakannya itu memang benar. Dengan penuh rasa dendam dan amarah, Ling Bu Yi tanpa segan-segan membunuhnya. Sebagai balas dendam atas kehancuran dan kematian seluruh warga di Kota Gu. Terutama kematian pamannya. Setelah melakukan itu, ia pergi menemui ibunya sambil memberikan hormat di papan nisan milik pamannya di sana. Ia berkata bahwa balas dendam sudah ia lakukan. Kita pun diperlihatkan ia bersama ibunya yang di saat dulu masih selamat atas tragedi pembantaian di masa lalu. Sang ibu lalu teringat di kala itu suaminya tidak datang membantu. Melainkan pergi menyelamatkan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya menikah dengan wanita lain. Meskipun ia gangguan jiwa, namun sang ibu masih bisa mengingat masa lalu yang kelam itu dan tidak akan bisa melupakannya. Saat ini, si Yao hendak dihukum mati dan orang yang akan mengeksekusinya adalah Zhongjun. Ia sangat dendam kepadanya karena telah membantai seluruh keluarganya. Secara kebetulan, si Yao Chang juga berada di sana. Zhongjun lalu menghunuskan pedangnya dan memenggal kepala si Yao. Melihat hal itu, si Yao Chang ketakutan. Tiba-tiba, Ling Bu Yi berada tepat di belakang dan segera memeluknya. Sambil berkata untuk jangan takut karena ia sudah datang. Setelah mengeksekusi mati si Yao, Zhongjun lalu hendak pergi. Namun sesaat dihentikan oleh si Yao Chang karena ia merasa kasihan melihatnya. Yang kini, sebatang kara dan hidup berduaan dengan adiknya saja. Di sana, Zhongjun menjawab kalau ia kasihan melihatnya. Zhongjun meminta ia agar tidak menikah dengan Lu Yao. Sebab Lu Yao adalah tunangannya di saat dulu. Ia pun menyesal telah meninggalkannya. Dan mulai sekarang, ia ingin merebut Lu Yao dari tangannya kembali. Yang sebentar lagi, si Yao Chang hendak menikahinya. Zhongjun lalu membentaknya karena mengira si Yao Chang merebut Lu Yao. Ling Bu Yi segera menghentikan pertengkaran itu dan meminta si Yao Chang untuk pulang. Di sana, ia mengatakan bahwa si Yao Chang tidak merebut Lu Yao. Melainkan Lu Yao sendirilah yang menyukainya. Semua terjadi akibat kesalahan Zhongjun sendiri yang memilih si Yao, si penjahat, daripada Lu Yao yang baik hati. Singkatnya, kedua pihak keluarga lalu berkumpul. Di sana, si Yao Chang mengatakan hendak membatalkan pernikahan ia bersama Lu Yao. Dan mengaku jujur, pada awalnya ia ingin menikah supaya bisa bebas tanpa diatur oleh ibunya sendiri. Namun sekarang ia sadar, sebenarnya ia tidak mencintai Lu Yao. Dan ia juga tidak ingin memaksa hatinya untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Sontak, Lu Yao sangat terkejut. Ia pun bersikeras untuk menikah karena sudah mencintainya. Si Yao Chang lalu mengajaknya keluar untuk mengobrol sebentar. Di sana ia berkata, Lu Yao harus segera menikahi Zhongjun. Sebab Zhongjun sebatang kara dan sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Sebelumnya, ia juga sudah bertemu dengan Zhongjun yang kini menyesali perbuatannya. Dan masih mencintai Lu Yao. Mau bagaimanapun juga, pernikahan mereka saat ini tidak bisa dipaksakan. Karena ibunya Xiao Chang tidak merestui. Ditambah lagi, ia juga tidak mencintainya. Mendengarkan hal tersebut, Lu Yao hanya bisa pasrah dan menerima keputusannya. Lalu mereka pun kembali sambil berkata di hadapan. Kedua pihak keluarga, mulai sekarang pernikahan dibatalkan. Meskipun Lu Yao masih belum ikhlas, namun ia harus bisa menerima kenyataan. Di sisi lain, Ling Bu Yi bertemu dengan ibu tirinya. Bersama dengan Ratu Ruyang, bibiknya Sang Kaisar. Dan di sana juga ada Putri Yu Chang. Mereka ini masih bersikeras menikahkan Putri Yu Chang dengannya. Ling Bu Yi menjadi kesal karena mereka main asal menjodohkan saja. Padahal mereka ini bukan keluarga kandungnya. Yang tidak berhak mengatur siapa yang harus ia nikahi. Ling Bu Yi meminta mereka untuk berhenti membahas ini semua. Apabila masih memaksa menikahinya dengan Putri Yu Chang, maka kelak Ling Bu Yi tidak akan segan-segan terhadap mereka. Siao Chang pergi jalan-jalan untuk menenangkan dirinya dan menghirup udara segar. Saat sedang berkuda, ia tak sengaja melihat sebuah pavilion yang sangat tinggi. Penasaran mengenai tempat itu, ia pun pergi berkunjung. Pavilion itu sangatlah tinggi, sehingga saat melihat keluar jendela, pemandangan di sana menjadi sangat indah. Namun sesaat, ia tak sengaja mendengarkan seseorang seperti sedang mengobrol di lantai atas. Yang di mana orang yang tidak diketahui siapa itu, sedang berencana menyingkirkan Putra Mahkota, Negara Ruyang. Sontak, Siao Chang sangat terkejut dan tak sengaja menjatuhkan giyok miliknya hingga menjadi patah. Karena menimbulkan bunyi, keberadaannya pun ketahuan dan hendak ditangkap. Secara tiba-tiba, Ling Bu Yi datang ke sana dan segera membawanya bersembunyi. Setelah berhasil selamat, Ling Bu Yi merasakan sakit akibat lukanya kembali terbuka. Lalu ia pun meminta Siao Chang untuk tidak menceritakan kepada siapapun mengenai apa yang ia dengar barusan. Ia pun segera membawanya keluar sebab tempat itu sangat berbahaya. Saat berada di luar, Ling Bu Yi hendak mengembalikan giyok miliknya. Namun hanya setengah saja. Dan setengahnya lagi sudah diambil oleh orang-orang yang tidak dikenali tadi. Di sini ia tidak ingin giyok itu dipegang oleh Siao Chang. Karena cepat atau lambat, orang-orang tadi akan mencari pemilik giyok tersebut. Apabila sampai ketahuan, maka Siao Chang dalam bahaya. Maka sebab itu, Ling Bu Yi akan menyimpannya untuk sementara waktu. Siao Chang menjawab, giyok tersebut pemberian dari ibunya. Dan ia harus mengembalikan kepadanya apabila situasi sudah aman. Ling Bu Yi berjanji akan mengembalikan lagi kepadanya. Setelah itu, Siao Chang pergi ke rumah Ling Bu Yi. Karena ia takut sendirian, ia pun meminta untuk ditemani ayahnya. Alasannya datang ke sana untuk memastikan luka dibahu Ling Bu Yi apakah baik-baik saja atau tidak. Di sana, Ling Bu Yi menjawab, ia baik-baik saja. Ternyata, sang ayah sama takutnya seperti Siao Chang dan tidak berani berlama-lama di sana. Maka dari itu, mereka berdua pun segera pergi. Baru saja hendak keluar, tiba-tiba pasukan milik Ling Bu Yi menghalangi mereka dan meminta Siao Chang untuk tetap berada di sana. Sang ayah yang ingin menemani anaknya langsung dicegat oleh pasukan tersebut. Alhasil, sang ayah yang ketakutan langsung pergi. Ternyata, alasan Siao Chang dipanggil kembali sebab Ling Bu Yi hendak mengembalikan giyok miliknya. Tak lama kemudian, putra mahkota membawa putri Yu Chang masuk ke dalam. Karena putri Yu Chang ingin menjenguknya. Ling Bu Yi menjadi kesal melihatnya berada di sana dan datang mengganggu. Lagi-lagi, Wang Ling, sahabatnya putri Yu Chang ini yang merupakan anak dari keluarga bangsawan juga mencoba merendahkan Siao Chang yang tidak pantas berada di tempat itu. Ling Bu Yi berkata, Siao Chang ia yang memanggilnya untuk datang dan lagi pula ia terluka saat ini demi menyelamatkannya. Melihat kedekatan mereka berdua membuat Wang Ling menjadi marah dan mengusir Siao Chang dari sana. Tentu saja Ling Bu Yi marah kepadanya karena berani membuat onar di rumahnya dan bersikap kurang ajar. Alhasil, ia pun mengusir mereka semua dan putri Yu Chang sedari tadi hanya diam menahan rasa cemburunya. Setelah itu, Ling Bu Yi kedatangan seseorang yang bernama Han Wu. Ia adalah sahabat pamannya Ling Bu Yi yang menghilang selama 15 tahun semenjang insiden pembantaian di kota Gu. Kedatangannya saat ini ingin membantu Ling Bu Yi untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membuat pamannya meninggal. Dari sinilah sebuah fakta mulai terungkap. Di saat kota Gu diserang, seharusnya seluruh pasukan yang dipimpin oleh pamannya Ling Bu Yi bisa bertahan selama 10 hari. Bisa dipastikan tidak mungkin kalah berperang. Namun nyatanya, senjata yang digunakan oleh pamannya itu bersama pasukan memiliki kualitas yang sangat jelek. Yang disebabkan oleh Tuan Yong yang kini sudah dibunuh oleh Ling Bu Yi. Tidak hanya itu, Han Wu juga berkata seharusnya di saat perang itu balaban tuan datang membantu kota Gu yang dikirim oleh Sang Kaisar. Namun sayang, balabantuan itu tidak datang sama sekali dan justru tewas terbunuh di tengah perjalanan yang disebabkan oleh asap beracun. Namun, Han Wu berani bersumpah bahwa balabantuan tidak tewas akibat asap beracun. Karena kuda yang digunakan oleh pasukan balabantuan baik-baik saja saat melewati asap beracun. Karena seharusnya apabila asap beracun itu berbahaya, kuda-kuda juga ikut mati. Namun pada kenyataannya, kuda yang digunakan oleh pasukan itu tidaklah mati. Dari sinilah mereka menyadari, terdapat sesuatu hal dibalik semuanya ini yang harus segera mereka selidiki. Dan pastinya asap beracun itu adalah palsu. Akhirnya Ling Bu Yi memerintahkan Han Wu untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Xiao Chang bersama kedua orang tuanya diundang oleh Kaisar untuk datang ke istana. Di sebelah Kaisar merupakan permaisuri negara. Saat disuruh duduk, Xiao Chang dipinta Kaisar untuk duduk di dekatnya. Xiao Chang yang agak bodoh justru mengangkat kursinya sendiri. Kedua orang tuanya pun menjadi panik melihat tingkah laku anaknya yang tidak ada sopan-sopannya di hadapan sang Kaisar. Namun tidak dengan permaisuri yang suka melihat sikap Xiao Chang yang masih polos. Permaisuri ini memiliki sifat baik hati dan lembut. Lalu Kaisar meminta kedua orang tuanya untuk tetap di istana. Sebab ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Sedangkan Xiao Chang disuruh untuk diantar ke ruang tamu agar menunggu sebentar. Setelah itu ia tak sengaja bertemu dengan putri sang Kaisar yang kelima. Yang merupakan anaknya permaisuri yang tadi. Kita sebut saja namanya Melati. Melihatnya disana, Melati tiba-tiba marah karena menganggap ada orang asing yang masuk ke istananya. Untung saja, Jitong, pelayan milik permaisuri datang kesana dan mengatakan Xiao Chang adalah tamu yang diundang oleh sang Kaisar. Melati ini memiliki sifat angkuh, keras kepala, licik, dan sombong. Karena merasa ia adalah putri sang Kaisar yang memiliki status yang sangat tinggi. Jitong lalu mengantar Xiao Chang ke tempat para putri Kaisar. Sekaligus wanita anak bangsawan sedang berkumpul untuk makan bersama. Tentu saja kehadirannya menjadi bahan bulian mereka. Sebab ada gadis kampung yang ikut nimbrung makan bersama mereka. Merasa dirinya dihina, Xiao Chang memilih pergi dan tidak ingin melawan. Ia pun keluar sambil memakan kue yang ia bawa. Namun siapa sangka Melati kembali mengganggunya dan membuang kue tersebut. Xiao Chang berusaha sabar dan tidak peduli. Di saat ia hendak mengambil sepatunya kembali yang barusan dibuang, pelayan milik Melati melemparkan diarak hingga pecah. Tidak hanya itu, Xiao Chang tiba-tiba ditendang. Dengan cepat, Ling Bu Yi datang ke sana untuk menyelamatkannya. Apabila terlambat sedikit saja, maka nyawanya dalam bahaya. Ia pun memasangkan sepatunya kembali dan lalu membawa Xiao Chang pergi. Sambil menendang dan menghancurkan serpihan kendi arak di lantai. Tidak ambil diam, Ling Bu Yi mencoba memperingati Melati. Apabila berani mengganggu Xiao Chang lagi, ia akan membuat perhitungan dengannya. Meskipun ia adalah anak sang kaisar, Ling Bu Yi tetap tidak peduli. Akhirnya, Xiao Chang dibawa ke aula, tempat para anak laki-laki sang kaisar berkumpul untuk makan. Meskipun Ling Bu Yi bukan anak kandung kaisar, namun semua anak laki-laki kaisar tidak ada yang berani kepadanya. Tak lama kemudian, sang kaisar datang ke sana. Tanpa basa-basi, Ling Bu Yi langsung berkata bahwa ia mencintai Xiao Chang dan ingin menikahinya. Seketika kaisar sangat senang mendengarkan hal itu. Namun tidak dengan Xiao Chang yang tentu saja sangat terkejut. Kaisar lalu berkata kepada kedua orang tua Xiao Chang bahwa ia akan menikahkan Ling Bu Yi dengan anak wanitanya. Awalnya, Yuan Yi, ibunya itu tidak setuju. Sebab ia menganggap Xiao Chang tidak memiliki etika, belum belajar sopan santun, belum fasih membaca dan menulis, dan tidak pantas menjadi istrinya Ling Bu Yi. Takutnya menjadi beban untuk Ling Bu Yi ke depannya. Tentu saja Xiao Chang merasa direndahkan oleh ibunya sendiri di hadapan sang kaisar. Dan ia pun merasa malu akan hal itu. Mau tidak mau, ia pun membenarkan perkataan ibunya di hadapan sang kaisar. Dan meminta Ling Bu Yi untuk mencari wanita yang lebih baik darinya. Ling Bu Yi menjawab, ia tidak akan menikah dengan wanita lain kalau itu bukan Xiao Chang. Apapun sifat dan karakternya, ia tetap menyukainya. Apabila Xiao Chang menolak lamarannya, maka ia tidak akan menikahi wanita lain seumur hidupnya. Mendengarkan jawabannya itu, di sini Xiao Chang merasa Ling Bu Yi sangat sungguh-sungguh mencintainya. Yang pada akhirnya ia pun bersedia menikah dengannya. Sang kaisar menjadi sangat bahagia. Kedua orang tuanya di sana tidak bisa berbuat apa-apa, karena keputusan berada di tangan Xiao Chang. Di balik tirai, Putri Yu Chang mendengarkan semuanya itu dan menjadi sakit hati. Dan ia pun tiba-tiba pingsan di tempat. Lihatlah ini, Xiao Ni Yang. Singkat cerita, Putri Yu Chang mengadu kepada neneknya, yaitu bibiknya Sang Kaisar. Di sana ia berkata bahwa Ling Bu Yi melamar Xiao Chang dan kaisar merestuinya. Ia pun menangis dan tidak rela. Ling Bu Yi menikahi wanita lain selain dirinya. Mendengarkan hal itu, Ratu Ru yang tidak akan ambil diam. Ia yang merupakan bibiknya Sang Kaisar menganggap ia memiliki kuasa dan akan menemui kaisar untuk membatalkan pernikahan Ling Bu Yi dengan Xiao Chang.